Intro Halo semuanya, selamat datang di set kanan Masih di GES 2023 kita mampir di bootnya Neta Neta selain bawa Neta V, ini ada Neta U Dimana yang ini bentuknya seperti SUV Dan juga dia lebih futuristik lagi Desainnya lebih nyentrik dan juga interiornya jauh lebih futuristik juga Dan teknologi-teknologinya lebih aneh-aneh ini Nah, penasaran kan pasti Sobastir? Langsung aja kita mulai videonya, let's go! Bagi next series yang depannya kita mulai aja langsung Dan langsung mencari perhatian pasti ini bagian lampunya Di arealnya dia memanjang dari bawah sampai atas Dan dari kiri sampai kanan menyatu Sobastir Serta di tengah-tengahnya, ini ada logo kayak logonya Neta nih Keren banget Dan juga dia lengkap dengan kamera trisiksi disini Sensor parkirnya juga ada 6 titik di bagian depan Serta lampu utamanya udah pake LED proyektor Serta lampu selainnya juga udah running di bagian sini Bagian bawahnya bisa kita lihat dia ada aksen-aksen yang nyentrik Dan ini ada di sepujur mobil ini Meskipun bodi mobilnya sebenarnya warnanya hitam Jadi ini langsung kelihatan banget mencolok Sobastir, nyentrik gitu ya Dan di bagian sini ada radarnya juga Bagian atas ada kamera untuk radarnya juga Itu fungsinya tentu saja untuk sistem keselamatan aktif Karena dia udah canggih juga nih Sobastir Oke sekarang kita geser ke bagian samping Let's go Setir kanan Harganya cerdas Jaringannya luas Setir kanan Kita lihat bagian sampingnya Dia memiliki desain yang full black nih warnanya Sobastir Bahkan sampai ke velg-velgnya juga Nah kita bahas dulu dari lekukan bodinya Lekukan bodinya cukup agresif di bagian pinggul belakangnya ini Dia agak mengotak meskupun bagian depannya membulat gitu Sobastir Di sini juga masih dapet rukrel Warnanya juga hitam jadi kayak full black gitu ya Handlenya juga warnanya hitam Dan juga ini kita bisa lihat spionnya Spionnya tentu saja udah elektrik Dia ada lampu sein disini Dan juga ada kamera disebelah sini untuk kamera 360-nya Serta disini ada blind spot monitoring gitu Sobastir Nah disini juga ada kotak nih Untuk apa nanti kita bahas Tentunya disini ada over fender Tapi over fendernya black glossy Jadi suwarna sedada dengan bagian eksteriornya warna hitam Gitu Sobastir Nah ini dia yang gue sempet mention tadi di awal Dia masih dapet aksen-aksen warna hijau terang Yang mencolok, nyentering gitu Meskipun bodinya semuanya full hitam Lanjut lagi dia menggunakan ini nih Bannya Untuk bannya ini dia pake kungho Spesifikasinya di 225-55-R19 Sobastir Dan liat Wah Bannya yang tadi gue sempet mention juga Veloknya dia full black Di sini ada logonnya tanya Dan dia masih dapet aksen warna hijau juga Untuk bagian pengeremannya Depan belakang udah full cakram Sobastir Gitu Jadi kesannya keren ya Di black out hitam Tapi ada aksen-aksen yang nyenterei Wah gokil banget Oke untuk dimensinya nih Sobastir Dimensinya dia memiliki panjang di 4549mm Setelah lebarnya di 1860mm Dan tingginya di 1628mm Wheelbase-nya di 2770mm Sobastir Sekarang langsung aja kita lihat bagian belakangnya Bagian belakangnya dia sekarang jauh lebih desainnya Lebih seksi lagi Lebih aneh-aneh lagi untuk legukan bodinya Di sini mencolok Di sini mencolok juga Di pampernya juga tajam Sobastir Untuk detailnya dia dapat rear spoiler I'm on stop lamp di belakang Dan juga di sini dapat untuk Re-divugger, rear wiper Serta Wah lampunya juga gak kalah nyentrik Kayak yang depan ya Dia horizontal dari samping ke samping Ini udah full LED juga Sobastir Di sini kayak ada logo panahnya gitu Keren banget Terus juga di sini di black out Untuk logo-logonya Menggunakan bahasa mandarin ya Ini ada neta U-nya Terus juga di bagian bawahnya Tetap nih Sobastir Masih dapat juga aksen yang nyentere Ini dia warna hijau nya gitu ya Di bagian sini ada reflektor Dan juga untuk lampu mundur ya Sobastir Nah lanjut lagi Kita bisa lihat dia tonton kenal pot Karena ini udah fully electric Di sini ada kamera lagi Untuk kamera mundur dan kamera 360 nya Langsung aja kita buka Untuk bagasinya Dia udah Porn tail gitu tentunya Nah di sini kita bisa lihat Kamu si tes bagasinya cukup gede nih Sobastir Cukup banget buat kita Pakai sehari-hari Dan di sini masih ada tray lagi Buat privacy tentunya Buat safety biar gak dilihat dari kaca belakang Dan di sini kita bisa lihat Masih dapat uang penyimpanan lagi nih Sobastir Bisa untuk tulkit-tulkit Dan ini cukup dalam loh Mantep banget Oke Sekarang kita lihat gimana soal Dapur pacunya Serta juga dibalik cup depan Let's go Nah di bagian cup depannya Bisa kita lihat ini full tertutup Sama cover Jadi rapi banget Kita hanya bisa akses untuk ini aki Terus juga di situ ada washer Untuk wiper Dan di sini untuk Coolant nih Coolant pendikin sih Baterainya gitu Sobastir Jadi udah rapih banget nih Sini juga dapat perendam juga Meskipun dia udah full electric ya Nah untuk spesifikasinya Dia menggunakan motor listrik Yang menghasilkan tenaga Hingga 231 PS Dan torsinya di 310 Nm 0 ke 100 diklaim hanya 7 detik aja Nah untuk baterainya nih Sobastir Baterainya di 55 kWh Dan dia range ya Kalau full baterainya itu 610 km Kurang lebih bisa Jakarta sampai Surabaya Sobastir Mantep banget Lanjut lagi kita lihat untuk charging portnya Charging portnya ada di kiri dan kanan nih Sobastir Yang ini AC Slow Charging Di sebelah kiri Sobastir Nah ini dia diklaim Kalau slow charging itu bisa Menempuh waktu dari 20% hingga 100% Dalam waktu 10 jam Sobastir Sedangkan untuk yang fast chargingnya Di sebelah sana Nah untuk yang DC fast chargingnya Dia diklaim Membutuhkan waktu dari 30% sampai 80% Hanya dalam waktu 30 menitan aja nih Sobastir Mantep gak tuh? Gokil kan? Nah sekarang kita langsung aja lanjut ke bagian interiornya Karena gak kalah Gonteng gak kalah nyentrik Let's go! Kita mulai dulu dari row keduanya Gimana disini? Wah lapang sekali nih Sobastir Kita dapet jog yang super relax Meskipun dia udah fix Gak bisa dirembahin lagi Tapi enak untuk rebahnya Serta juga dia lightroom ya Wah ini udah disesuaiin ya Sama posisi nyetir gue Kurang lebih bisa sampai 18 jari lebih Masih bisa selonjoran Bagian headroomnya masih bisa 10 jari Meskipun di atas ini ada panoramic sunroof ya Sobastir Gokil! Nah di bagian belakangnya ini Kita juga dapet door trim ya Gak kalah nyentrik ya Disini ada aksen warna hijau Dan ada ambient lightnya juga Dia bisa diganti-ganti warnanya Dapet tweeter juga speakernya nih Sobastir Disini aksennya karbon Terus juga ada stitching-stitching Hijaunya Sobastir jadi mewah banget Soft touch Soft touch Dan juga disini masih dapet untuk kita tar-tar barang Disini juga di door trimnya juga bisa tar-tar barang Terus juga disini dapet kisi AC Serta dapet USB port dan ruang penyimpanan lagi nih Sobastir Gitu Nah joknya udah kulit perforated Dilengkapi dengan headrest 3 buah bisa adjustable Seatbelt ya doh Wah resik banget nih warnanya cerah nyentrik banget Semua seatbeltnya warnanya nyentrik Terus juga disini kita dapet armrest yang proper Empuk juga Dan disini ada cup holder dan untuk tisu Jadi dia bisa buat taro tisu dan kompartemen juga nih Gede banget Sobastir Praktis ya jeninya Gokil Dapet airbag juga di bagian samping Jadi curtainnya udah dapet Dan kita bisa lihat disini ada jok ya Udah bucket seat Semibucket seat gitu ya Kita lihat nanti bagian depannya Enak ya Di row keduanya ini rata lantai Jadi karena dia elektrik ya Jadi gak ada tunnel gitu di tangannya Super relax Enak sih Gue cukup terkagum-kagum nih sama ruang kapasitas kabinnya Oke sekarang kita lihat bagian depan Yuk berangkat Wah masuk ke interior depannya nih Sobastir Kursinya udah elektrik tentunya Dan dia bisa ngebantu kita Kalau kita keluar masuk Mobil bisa mundur sendiri Bisa maju sendiri Menyesuaikan ya Jadi gampang untuk akses masuknya Disini pengaturan setirnya Dia bisa naik turun dan juga maju mundur Lengkap Tadi juga udah elektrik tentunya Naik turun ya kursinya Maju mundurnya udah lengkap Reclining semua udah elektrik Tentunya Sobastir Dan wow desainnya Simple tapi luxury Serta juga nyentrik Tetep aja nih Sobastir Karena disini juga aksen-aksen hijaunya Gak ketinggalan Dotrimnya pasti berdapet Stitching-stitching ya Sampai ke bagian dashboardnya Yang udah soft touch semua ini Dia juga ada real stitching berwarna hijau Sampai ke bagian sini konsulnya Dan disini ada aksen-aksen Carbon nih Sobastir Keren banget Dia di blackout gitu juga ya Kesannya bagiannya Setirnya juga warna hitam Untuk logo Netanya Lalu juga disini ada layar floating Ini kurang lebih ukurannya 12-14 inci ini masing-masing Sobastir Dan udah full digital juga Disini kita bisa akses banyak Ada untuk si Adasnya juga nih udah ada Kita bisa akses disini Dia masih bahasa Mandarin dan masih setir kiri juga nih Sobastir Karena ini belum dijual resmi di Indonesia Dia perkenalan nih Sobastir Disini juga kita bisa lihat baterainya Segala macem bisa kita lihat disini Lalu juga kita dapat navigasi bawaan Serta unik ya Di bagian sini ada layar lagi yang kecil Ini untuk pengaturan AC-nya Sobastir Bisa ngatur AC Bisa atur untuk sensor parkir Bisa lihat juga kamera 360 Oh dia bisa parkir sendiri juga nih Sobastir Jadi disini ada tombolnya Bukan tombol dia Udah touchscreen Sobastir Kamerati 60-nya bisa 3D juga Bisa wide angle Bisa depan, belakang Keren banget ya Sobastir Lanjut lagi disini dapat heater seat juga Fan AC-nya disini ada shortcut-nya juga Masih ada tombol fisiknya Terus juga disini ada untuk heater dan coolernya Serta juga ada on-off Untuk bagian si head unit dan juga layar disini Sobastir Gitu Tuas untuk transmisinya Dia kena putar Wuh Canggih banget dan premium banget nih P untuk ditekan ketika kita mau parkir R&D diputar-putar gini ya Keren Ada drive mode Ada juga auto hold Rem parkirnya Serta disini Ada wireless charging Jadi bisa kita charge HP kita disini Dan gak hanya HP aja yang di charge Tapi kuncinya juga di charge disini Sobastir Unik banget ya Terus kita lihat disini masih ada kompartemen lagi Buat kita taruh-taruh Perabotan kita Dan ini udah soft touch juga Masih ada aksen-aksen hijaunya juga Dan disini juga masih dapat ambient light Jadi kesannya emang Ah keren banget Kayak Tron gitu kesannya Bagian sini masih ada kompartemen terbuka juga Disini ada USB biasa dan yang Type-C USB biasanya ada 2 Dan disini ada cup holder 2 buah Disini ada ruang penyimpanan juga Dan semuanya dikasih karet Jadi gak ketak-ketak-ketak gitu kalau jalan Disini aksen-aksen karbonnya Sobastir sampai kesini Kisi AC-nya Dan juga disini bagian setirnya floating gitu ya Jadi cuma ada sisi kiri dan kanannya Disini kosong Dan dia flat bottom nih Sobastir Pengaturan ada saya di sebelah sini nih Selamat datang aktifnya Dia udah ada si line keeping-nya, line following-nya Lalu juga untuk ACC alias adaptive plus control-nya udah ready Limiter juga udah ada disini Ini audio steering switch untuk ngatur-ngatur si audionya Dan dia ada kamera untuk ngeliat si driver-nya Sobastir Jadi dia udah bisa ngebaca gimana kondisi driver-nya Apakah dia lagi ngantuk atau kurang fokus ketika nyetir Nanti dia bisa kasih indikator peringatan gitu Sobastir Dan uniknya juga kalau yang di versi luar Dia ada juga yang ada disini ada tamaguchi-nya gitu Lucu banget Bisa ada voice command-nya gitu Sobastir Bagian atasnya dia ada panorawek sunroofnya ini Dan ini wah keren Sobastir LED untuk lampu bagian dalamnya dan dia udah kapasitif gitu Matinya juga slow moving Ya keren loh Terus juga disini bisa kita buka tutup untuk si tirai dan juga kaca di atas sini Gitu Sobastir Keren banget Gila nyentrik banget naik mobilnya sih Jadi kita harus ini juga kayaknya nyentrik gitu ya Prensis Sobastir Gue suka nih Penasaran Semoga bisa cepat dibawa ke Indonesia Versi yang ada di Indonesia nya Setir kanan tentunya Oke kita lihat lagi ke bagian depan Let's go Oke Sobastir Sekiranya dulu untuk first impression kami terhadap Netaku ini Gimana mobil ini tentu saja memiliki banyak bisa dibilang nyentriknya ya Hal-hal yang nyentriknya nih Hal-hal uniknya Dan gak hanya itu aja dia juga canggih banget Sobastir Mobil ini cocok banget buat kalian yang lagi cari mobil listrik Yang punya ruang kabin yang lega tentunya Dengan teknologi yang canggih Safety yang aman juga tentunya Dan juga yang tadi gue mention Banyak aksen-aksen yang nyentrik banget Jadi mobil ini eye-catching banget Sobastir Oke Nah Kedepannya sih mobil ini Kalo masuk ke Indonesia bakal jadi rivalnya Toyota BZ4X Atau Hyundai Aionic 5 Ya kita lihat aja ya Semoga nanti cepat masuk yang varian setir kanannya nih Sobastir Gimana menurut kalian tentang Netau ini? Komen di bawah Oke berarti sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Dan terima kasih juga untuk Neta Indonesia Karena memberikan kami kesempatan untuk mereview mobil yang nyentrik satu ini Gue Chris tadi Jangan lupa untuk kasih like, comment, subscribe Dan juga follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan underscore official Sampai jumpa di video selanjutnya Salam setirkanan Vertical atau samping? Kita balik Vertical kan di atas? Suri-suri-suri Samping